Asal-usul Kota Lampung, cerita dari Provinsi Lampung. Suatu hari di tanah Tapanuli, sebuah gunung meletus dengan hebatnya. Seluruh warga berlarian menyelamatkan diri menuju pantai. Cerita tentang meletusnya sebuah gunung di Tapanuli disebut mengawali sebuah cerita rakyat tentang asal-usul Kota Lampung. Ada empat saudara yang berhasil menyelamatkan diri dengan cara menaiki sebuah rakit di lautan. Empat saudara itu adalah Ompung Silampunga yang merupakan saudara tertua, Ompung Silitonga, Ompung Silaitoa, dan Ompung Sintalanga. Selama berhari-hari mereka ada di atas rakit itu, perbekalan yang mereka bawa sangat tidak memadai, karena tergesa-gesa hingga akhirnya mereka melihat sebuah pulau kecil. Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita, itu hanya sebuah pulau kecil. Tapi saudara-saudaranya memutuskan mereka akan tinggal di pulau kecil tersebut. Mereka sudah sangat kelelahan dan kehabisan bahan makanan. Setelah berbicara kepada saudara-saudaranya, tiba-tiba saja Ompung Silampunga pingsan. Melihat Ompung Silampunga pingsan, tiga saudaranya saling berbisik, entah apa yang mereka bicarakan. Ketika tiga saudaranya Ompung Silampunga saling berbicara, sambil berbisik, tiba-tiba saja sebuah rakit kosong hanyut di dekat mereka. Tiga saudaranya Ompung Silampunga kemudian saling berpandangan. Mereka saling mengangguk tanda setuju, ternyata Ompung Silampunga dipindahkan ke rakit kosong itu. Mereka membiarkan Ompung Silampunga yang masih pingsan hanyut semakin jauh. Begitulah akhirnya, Ompung Silampunga yang masih pingsan itu hanyut bersama rakit di lautan selama berhari-hari lamanya. Ompung Silampunga pun siuman dari pingsannya. Aduh, dimana aku ini? Kepalaku pusing sekali. Entah keajaiban apa yang dialami Ompung Silampunga, tiba-tiba saja tubuhnya merasa sehat. Ia pun memutuskan menjelajahi daerah tersebut. Ompung Silampunga kira bukan kepalan. Ia menemukan banyak pepohonan dengan buah yang lebat. Lebih-lebih, sebuah sungai yang airnya jernih ada di depannya. Ompung Silampunga merasa kerasan di pulau tersebut dan membuat sebuah gubuk dia juga tidak kekurangan makanan. Merasa jenuh, setiap harinya hanya berdiam di gubuknya, Ompung Silampunga pun memutuskan mendaki sebuah bukit. Dari puncak bukit, Ompung Silampunga melihat dari segala arah mata angin. Lampung, 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 Lampung. Betapa bahagianya hati Ompung Silampunga ternyata dia berada di sebuah hamparan pulau yang sangat luas sekali. Ia pun menteriakkan Lampung, yang dalam bahasa Tapanuri artinya luas. Dan dari puncak bukit itu hatinya semakin gembira ketika melihat asap yang mengepul. Hah, sepertinya itu sebuah kampung. Berarti aku tidak sendirian di sini. Ompung Silampunga bergegas menunggui bukit menuju arah asap tersebut. Benar saja, Ompung Silampunga bertemu dengan sebuah perkampungan. Ompung Silampunga memutuskan menetap di perkampungan tersebut. Warga kampung yang berhati sangat mulia itu bahkan membantu Ompung Silampunga membangun sebuah rumah. Begitulah lama-kelamaan kampung tersebut dikenal dengan nama Lapung atau yang artinya luas. Nama Lapung ini kemudian hari menjadi Lampung. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari nama Silampunga. Menyebutan nama Silampunga ini lama-kelamaan menjadi Lampung. Sebuah perkampungan kecil itu sekarang sudah menjadi kota besar yang bernama Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!